6 PEMAIN MADURA UNITED JADI PERHATIAN BOJAN HODAK Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak sudah memetakkan sektor terkuat yang dimiliki Madura United. Bojan Hodak menilai terlalu banyak sektor yang harus diawasi Persib, namun itu tak membuat nyali para pemainnya ciut dan tetap siap untuk meraih kemenangan. Setidaknya ada 6 pemain yang menyedot perhatian Bojan Hodak, mereka ialah Dalberto Bello, Francisco Rivera, Hugo Gomez, Malik Rizaldi, Cleberson, dan Lucas Frigiri. Baginya, nyawa permainan Madura United berada di sektor tengah dan depan karena banyak dihuni pemain asing. Permainan apik Francisco Rivera membuat langkah Madura United semakin mulus untuk mendistribusikan bola ke depan yang diisi Malik Rizaldi dan Dalberto. Mereka punya beberapa pemain bagus. Pemain nomor 7, Rivera adalah sosok utamanya di sana. Lalu striker bernomor 94 Dalberto punya kekuatan, Malik Rizaldi mencetak banyak gol dan belakangan ini dalam performa yang bagus, ujar Bojan. Tak hanya itu, kreativitas Madura United juga masih berada di sektor gelandang dengan kehadiran Hugo Gomez. Bojan Hodak merasa gelandang asal Brazil itu bisa menjadi opsi saat Francisco Rivera dijaga ketat oleh pemain lawan. Jaja Hugo Gomez adalah seorang pekerja keras dan dia adalah mesin di dalam tim. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan satu orang. Mereka memiliki 4-5 pemain bagus, terangnya. Namun meski kedua pemain itu sudah dikunci, aliran serangan tim lain juga kerap terhambat karena Madura United memiliki back asing, Cleberson. Ia melihat Cleberson bermain sangat matang dan disiplin, terutama saat memimpin rekan-rekanya ketika menerapkan mode bertahan. Tapi juga pertahanan mereka begitu kompak. Pemain belakangnya nomor 4 Cleberson mengorganisir pertahanan dengan baik, pemain lainnya dipertahanan begitu disiplin, kata Bojan. Bahkan di bawah mistar gawang Madura United juga masih diisi Lukas Trigiri yang bermain sangat baik di babak semifinal sebelumnya. Meski banyak pemain yang harus dikawal ketat, namun Bojan yakin, permainan Madura United juga tak akan sepenuhnya lancar karena Persib akan berusaha membuat kegaduhan lewat organisasi permainan di laga nanti. Mereka juga punya keeper Lukas Trigiri bagus yang bisa menyelamatkan tim di beberapa situasi dan ini adalah tim bagus, secara. Keseluruhan mereka itu tim pekerja keras dan tentu saja sulit mengalahkannya dalam pertandingan. Tapi mereka juga tentunya harus mewaspadai kami, tutupnya. Terima kasih telah menonton!